Intro Rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung merawat 11 pasien demam berdarah denji dengan keluhan yang cukup berat. Kesebelas pasien tersebut kini tengah dalam perawatan khusus oleh tim dokter RSHS. Dalam satu bulan terakhir terjadi peningkatan pasien kasus DBD. Rata-rata pasien DBD yang dirawat di RSHS ini datang dengan keluhan berat seperti syok berkepanjangan, pendarahan, kejang-kejang, hingga gangguan ginjal. Dari data yang ada, kasus DBD mayoritas menyerang anak-anak 0 hingga 14 tahun di mana persentasenya mencapai 75 persen. Kemudian usia 15 hingga 44 tahun mencapai 30 persen dan sisanya di atas 45 tahun. Nah kasus tinggi di RSHS, memang kita melihat tidak ada suatu lonjakan yang hingga mencapai penuh untuk tingkat bor atau di emergensinya. Bor rawat mempunyai emergensi. Tetapi bukan berarti kita ini sedikit. Memang terjadi peningkatan dari kasus tinggi rawat Hasan Sadikin. Perhari ini hanya 11. Namun ingat, ini adalah top referral Jawa Barat. Artinya akan jauh lebih banyak justru teman-teman yang di rumah sakit tipe B atau rumah sakit-rumah sakit baik pemerintah swasta tetapi bukan top referral seperti rumah sakit Hasan Sadikin. Karena ini lebih banyak disana. RSHS merupakan rumah sakit tipe A, sedangkan para pasien DBD mayoritas sekarang dirawat di RS tipe B, baik milik pemerintah maupun swasta. Angka kematian kasus DBD memang cukup tinggi seiring jumlah orang yang terkena DBD. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.